Intro Shalom Bapak Ibu Sudara semuanya Kembali menyapa Anda di program BPLi Free Day Hari ini saya mengajak Anda belajar di Masmur Pasal ke-88 Ini merupakan Masmur yang ditulis oleh Pemasmur Dalam hal ini adalah Bani Korah Tentang sakit, penyakit yang dia derita Dan bagaimana dia berseru kepada Tuhan Kali ini sakit yang dialami oleh Pemasmur bukan sakit biasa Kalau Anda membaca di beberapa ayat Misalnya di ayat yang keempat Dikatakan sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka Dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati Dekat dengan dunia orang mati Artinya dia berpikir mungkin hidupnya tidak lama lagi Karena sakit yang dia derita Lalu kemudian aku telah dianggap terhadap orang-orang yang turun ke liang kubur Aku seperti orang yang tidak berkekuatan Dia tidak lagi memiliki kekuatan seperti halnya ketika dia sehat Bahkan dia berkata seolah-olah dia sedang turun ke liang kubur Artinya dia mengalami penyakit yang sangat serius Menjadi sebuah pertanyaan buat kita semuanya Bagaimana dengan orang percaya kita percaya bahwa Tuhan sudah menepus kita Menyelamatkan kita Namun bagaimana halnya dengan sakit penyakit Apakah orang yang sudah percaya kepada Yesus Maka dijagai maka dilindungi dan tidak mungkin bisa terkena penyakit Kalau kita berpikir seperti itu Maka saya perlu luruskan beberapa hal buat anda semuanya Yang pertama, benar ketika kita punya iman kepada Yesus Maka dia menyelamatkan kita Tapi itu bukan jaminan bahwa kita tidak bisa sakit lagi Beberapa fakta di dalam Alkitab menyatakan bahwa Semenjak manusia jatuh dalam dosa Memang penyakit itu menjadi bagian daripada kehidupan manusia Jangankan orang biasa Seorang Nabi yang dimelakukan banyak mujizat Mujizat kesembuhan Mujizat membangkitkan orang mati Nabi Elisa Salah satu Nabi yang dicatat dalam perjanjian lama Nabi yang paling banyak melakukan mujizat Bahkan ketika dia mati Tulang-tulangnya saja bisa menghidupkan orang mati Betapa luar biasanya Elisa Pada waktu mati saja mujizatnya besar Apalagi pada waktu dia hidup Tetapi tahukah anda bagaimana cara Nabi Elisa mati? Maka kita mengerti Elisa pun mati karena penyakit yang dideritanya Nabi Elisa Nabi yang paling banyak melakukan mujizat Termasuk mujizat kesembuhan Termasuk membangkitkan orang mati Ternyata matinya karena sakit Jadi saya mengajak anda semuanya Untuk tidak jadi orang yang bisa dengan mudah Menghakimi orang lain Maupun menghakimi diri sendiri Menghakimi orang lain Kalau terkena sakit tertentu Kita berpikir bahwa orang ini Pasti melakukan dosa Sehingga dihukum Allah seperti itu Atau juga ketika kita sakit Kita menghakimi diri kita sendiri Masti Aku hidup ini berdosa di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan menghukum aku Sakit ini karena kesalanku Makanya Tuhan menghukum aku Berhenti dari menilai dan menghakimi diri sendiri Seperti itu Faktanya memang Sakit penyakit itu bisa saja terjadi Di dalam kehidupan kita Bahkan orang Kristen yang taat Yang sungguh-sungguh cinta Tuhan pun Bisa meninggal karena sakit penyakit Kita tidak akan bahas lebih panjang akan hal itu Tetapi yang kita bahas adalah seperti ini Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-14 Tetapi aku ini ya Tuhan Kepada mu aku berteriak minta tolong Dan pada waktu pagi doaku datang kepadamu Ketika kita sakit Apa yang mesti kita harus lakukan? Berobat Pergi ke dokter Melakukan perawatan medis yang terbaik Dengan alat-alat modern yang sangat candi Silahkan Tidak ada yang salah dengan semuanya itu Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan Jangan pernah tidak kita menghambil Tuhan Ketika kita sakit Yang pertama kita cari Harusnya bukan dokter Bukan rumah sakit Yang pertama kita cari adalah Tuhan Berserulah kepada Tuhan Dan kita datang kepada Tuhan Karena kita mengandalkan Tuhan Dia tabib yang ajaib Dia menyembuh kita Dan kita percaya bahwa Yesus tidak pernah berubah Dulu, sekarang, dan selamanya Dulu dia menyembuhkan Hari ini kuasanya tidak pernah berubah Dia tetap menyembuhkan Dan sampai kapanpun dia menyembuhkan Sesuai dengan perkenanannya Kalau Tuhan kendaki kita sembuh Percayalah kita akan sembuh Caranya, metodenya bisa bermacam-macam Kita bisa sembuh dengan cara mujizat Bahkan tidak meminum obat Bahkan tidak melakukan perawatan medis tertentu Tuhan bisa sembuhkan dengan cara yang ajaib Tapi juga Tuhan bisa sembuhkan melalui dokter Melalui obat Melalui perawatan di rumah sakit Dan seterusnya Apapun caranya Kita selalu mempercayai Tuhan yang berperkara Di balik semuanya itu Kesembuhan tetap datang Daripada Tuhan saja Dan bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada Anda Bagaimana Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan kita juga pergi ke dokter Melakukan perawatan ini dan perawatan itu Tetapi akhirnya Toh penyakit ini tidak sembuh Kadangkala kita belajar Untuk merelakan hati kita Kadangkala kita perlu belajar Seperti halnya Paulus pernah meminta kepada Tuhan Supaya duri dalam dagingnya Diambil daripada Tuhan Dia bahkan berseru tiga kali kepada Tuhan Duri dalam daging menurut beberapa Taksiran adalah Paulus pun menderita penyakit yang cukup serius Paulus kerap mendoakan orang lain Dan orang lain menjadi sembuh Giliran dia sakit Sakitnya sangat parah Dia meminta kepada Tuhan Supaya ini diambil daripadanya Yaitu penyakit itu Tapi apa jawab Tuhan Cukuplah kasih karuniaku bagimu Artinya apa Mungkin tidak sembuh Tetapi selalu ada anugerah Ada kasih karunia Yang memampukan Paulus Untuk bisa melewati semuanya itu Sekalipun sakit Tetapi dia tahu Kalau itu diizinkan Tuhan Tuhan juga akan berikan kekuatan Maka yang paling penting Bukan soal sembuh atau tidak Paling penting adalah Bagaimana iman kita terus terpaut kepada Tuhan Bahkan Seperti hal yang Pemaskur pernah berkata Sekalipun Hatiku Dagingku Habis lenyap Kalau saya terjemahkan Karena kita berbicara soal sakit Sekalipun aku harus tetap sakit Tetapi bagianku adalah Allah untuk selama-lamanya Setialah kepada Tuhan dalam segala keadaan Percayalah kepada Dia dan tidak pernah meragukan kasihnya kepada kita Bahkan ketika kita dalam keadaan sakit Saya berdoa Anda semuanya dalam keadaan sehat Dan buat Anda yang sakit Saya berdoa supaya Anda mengalami kesembuhan Tetapi Kalau Tuhan izinkan kita sakit Percayalah Ada kasih karunia Allah Yang menyertai kita semuanya Tuhan berkati Terima kasih kerana menonton